Jelas-jelas menurutnya gak ada sama kamu. Gue berani sumpah, itu bukan anak gue hantu. Sepertinya aman, udah gak ada orang disini. Halo, Assalamualaikum Mas Bas. Waalaikumsalam. Borot mi. Eh, Borot mi gini. Untuk sementara waktu, saya masih belum bisa ke rumahnya Pak Gani dulu ya. Memangnya kenapa Mas Bas? Karena saat ini Pak Gani sedang diculik, Bo. Apa? Diculik? Iya, saya mohon sama Mbak Ratmi, tolong jangan sampaikan ini sama Non-Safa. Saya gak bisa ke rumah Pak Gani karena saat ini. Pak Daniel itu, dia berusaha untuk menyingkirkan saya. Tapi gimana, Bo? Sekarang kondisinya Non-Safa. Non-Safa lagi di ruang tengah sama Bu Meta dan suaminya, Mas. Oh, Non-Safa yang tadinya sedih jadi ceria, Mas. Seneng banget ada Bu Meta. Mas Bas. Memangnya Mas Bas gak bisa ngomong gitu sama Pak Daniel supaya Mas Bas tetap bisa datang ke rumah ini, Mas. Kayaknya gak ada, Bo. Untuk sekarang ini saya minta sama Mbak Ratmi. Saya titik Non-Safa ya, Bo. Sekalian kabarin saya kalau ada apa-apa. Iya, Mas. Iya. Yaudah, kalau gitu saya tutup teleponnya. Makasih, Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya aku kasih kabar ke Non-Safa soal keadaan Safa sekarang. Agar dia gak khawatir walau aku terkesan bohongi Non-Safa. Karena belum ketemu Safa secara langsung. Safa lagi ngapain ya sekarang? Kaman banget rasanya sama dia. Bu, Non-Safa baik-baik saja di rumah sedang bersama Bu Meta dan Pak Wibowo. Mereka berhasil bertemu dengan Non-Safa. Alhamdulillah ya Allah. Mama berhasil nemuin Safa. Pasti Safa sekarang lagi seneng banget ketemu sama Mama. Sama Papa juga. Ya, walaupun aku gak bisa melihat pertemuan mereka, tapi aku ikut senang. Nanti aku akan telpon Mama. Tapi jangan sekarang. Karena aku yakin Mama pasti lagi seneng banget main sama cucunya. Safa, Mama sama opa pergi dulu ya, Nek ya. Kami mau pulang dulu ya. Mama, opa sini aja. Waktu bermain kalian sama Safa udah abis. Sekarang, silahkan pergi di rumah ini. Eh, kami ini emang udah mau pulang. Ngapain kamu rapat-rapat ngusir? Bagian kamu tuh siapa? Kamu tuh cuma kerja di sini, bukan kamu yang punya rumah. Mau diapain juga? Posisinya saya ini tetap majikan kamu. Dan kamu cuma kerja. Sok banget, sok. Yang punya rumah aja kamu tuh. Safa. Safa, Mama pulang dulu ya, Nek ya. Nanti kita akan main lagi. Makanya Safa harus jaga kesehatan. Makannya yang banyak. Biar tetap kemoy. Biar tetap gemes, Oma ngelihatnya. Ya, Nek ya. Benerian ya. Kita ketemu lagi, Opa, Oma. Iya, sayang. Kita pasti ketemu lagi. Safa yang sabar ya. Iya, Opa. Iya. 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 Safa, kok mukanya sedih gitu? Kenapa, sayang? Safa sedih. Kita ketemu sebentar doang. Tapi kan Oma udah janji. Pokoknya sebentar lagi kita akan sama-sama terus gak bisa-bisa. Makanya Safa harus tetap sehat. Biar kalau ketemu sama Oma dan Opa, Safa dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa main kemana aja yang Safa mau. Enak ya? Iya, Oma. Kita nanti main lagi ya. Iya dong, pasti. Pokoknya main apa aja deh. Oma ikutin. Sayang ya. Kiss-kiss dulu. Kiss apa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Safa. Minggir kamu. Kalau untuk kosan Safa, kamu mungkin ada macam-macam sama saya. Iya. Sampai ke bos kamu Gani supaya gak mangkir di persidangan besok. Biar rusan cepat kelar. Aduhai masu. Aduhai masu. Ah, masalah semakin banyak. Gani belum ketemu, tapi malah harus hadapi sidang hak kasus seperti ini. Lebih baik urusan ini gue serahin ke pengacara aja. Biar dia yang pikirin gimana baiknya. Soalnya gue juga harus fokus nyari Gani dulu. Kita harus cari Pak Gani sekarang. Pertama, kita harus telusurin di mana tempat sindikatnya hantu biasa berkumpul. Atau bekas tempat markasnya hantu. Siapa tahu ada petunjuk tentang Pak Gani di sana. Baik Pak. Segera bawa kami ke tempat di mana lu menyimpan harta dan senjata pesantung. Lu tenang aja. Gue pastikan bawa lu ke tempat itu. Tapi gue minta sama lu. Jangan pernah ganggu keluarga gue lagi. Perlakon gue tergantung. Nipu gue atau enggak. Oke. Tapi gue ada satu pertanyaan sama lu. Lu bisa enggak? Enggak bertelet-telet. Siapa anak buah hantu yang sudah mengalahkan gue dan membawa istri buah dari sekapan lu? Maksud lu apa? Manager horse, bukan? Ini tikgu. Niit yang sih kan. Ay! shifts pressangan. But... Dari kata... Yoらiesen! Say! Say! Gue gak bisa liat mukanya Karena dia memakai buff Tapi yang gue tau pasti Dia sangat jago berantem Dia bisa mengibangi semua serangan gue Bahkan gue bisa bilang Kalau gue kalah dari dia Yang gue ambil ditusuk pake pisau Maksud lo apa? Gak ada anak buah hantu yang sama dengan ciri-ciri yang lo sebutin tadi Kalaupun ada Lo pikir secara logika Gue pasti tau Dan bos hantu sangat pengapsiasi Dengan anak gue punya skill hebat seperti itu Dan setelah dicocokkan Itu bukan anak gue hantu Pertanyaan lo salah alamat Gue yakin Dia anak buahnya hantu, Ron Lo serahin orang itu ke gue Karena dia pasti belum mati Dan dia tau soal istri gue Apa maksudnya nih Dengan istrinya yang dibawa sama anak gue hantu? Jelas-jelas sebenernya gak ada sama kamu Gue berani sumpah Itu bukan anak gue hantu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!